Masyarakat Kabupaten Ngawi yang berada di pinggiran Jalan Diponegoro pada Rabu pagi disuguhi sebuah karnaval. Nampak ratusan masa karnaval ini mengenakan pakaian ala prajurit kerajaan, pejuang kemerdekaan, serta pakaian adat. Namun, karnaval dengan berjalan kaki ini bukan hanya karnaval layaknya peringatan HUTRI. Melainkan, sebuah prosesi mengantarkan Oni Anwar Harsono, Dwi Rianto Jadmiko, yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati Ngawi ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat. Pasangan incumbent ini mendaftarkan diri ke KPU Ngawi dengan kekuatan penuh. Hal ini tak terlepas adanya dukungan dari seluruh partai politik yang ada di kota Ramah. Kedatangan Oni Anto di KPU Ngawi langsung disambut dengan pengalungan selendang oleh Sekretaris KPU Ngawi Budi Rahayu. Di kantor KPU, perwakilan dari dukungan parpol disampaikan oleh Ketua Partai PAN DPD Ngawi Supeno dengan memberikan surat dukungan dari parpol ke KPU. Calon bupati Ngawi Oni Anwar Harsono di hadapan awak media menjelaskan tentang dipilihnya tema karnaval kebangsaan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Serta sesuai dengan visi paslon yaitu semesta berencana. Jadi tema karnaval kebangsaan ini kita ambil untuk kita bisa memberikan semangat persatuan dan kesatuan. Karena alhamdulillah kami kembali lagi di lulusan dan kesatuan dan kesatuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain itu, Ketua KPU Ngawi Samsu Mustakim juga menjelaskan bahwa sampai hari kedua dibukanya pendaftaran cabup dan cawabup Ngawi, hanya ada satu yang mendaftar dan pendaftaran akan ditutup pada Kamis pukul 12 malam. Untuk tahapan-tahapan belakang sampai saat ini? Alhamdulillah untuk tahapan kali ini tanggal 27 sampai 29 yaitu adalah tahapan pendaftaran. KPU Kabupaten Ngawi sendiri pada hari ini tanggal 28 menerima pendaftaran dari bakal pasangan ceron baru satu orang. Kita akan menunggu sampai besok tanggal 29 pukul 23.59. Kita akan tutup pada di Kamis tanggal 29. Untuk tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya itu pemeriksaan baik berkas maupun tes-tes kesehatan. Yang seolah untuk tes kesehatan akan kita laksanakan tanggal 30 dan 31 di RSPL, Rumah Sakit Pusat Angkatan Naut di Surabaya. Dengan sudah terdaftarnya pasangan Oni Anto di KPU Ngawi dengan kekuatan dukungan seluruh parpol, bisa dimungkinkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon. Dan paslon incumbent tersebut juga sudah menargetkan 90 persen lebih suara.